Sampai jumpa di video selanjutnya. Cukup mengganggu sapi tersebut, sangat mengkhawatirkan kalau saya bilang, dan ini sangat jarang terjadi. Kenapa cacing ini bisa ada di sapi tersebut, bagaimana dampaknya, bagaimana pencegahannya, bagaimana pengobatannya. Saksikan terus sampai akhir video, dan jangan lupa subscribe channel Rotadio. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Channel yang membuat kita semua lebih paham, beternal. Cacing pada mata sapi, itu sebenarnya nama penyakitnya adalah telasiasis. Telasiasis ini merupakan penyakit pada mata yang disebabkan oleh cacing telasia. Nah, cacing telasia ini hidup dalam membran niktikan atau kantong konjunktiva yang ada di mata, atau juga di duktus lacrimalis. Ini bahasa ilmiah, ini maksudnya dia hidup di kantong kelopak matanya ini, dan juga hidup di saluran air matanya. Jadi, investasi ataupun keberadaan cacing telasia pada ternak ini menjadi penting, karena hewan yang menderita cacing telasia ini akan tampak tidak tenang, karena ada iritasi pada mata dan akan tampak kemerahan terus keluar air mata secara terus menerus yang lama-kelamaan apabila tidak diobati, dan jika dihinggapi lalat akan semakin memperparah kondisinya, sehingga mata lama-kelamaan tidak dapat membuka, dan pada tahap selanjutnya terjadi perlukaan, terjadi ulcerasi pada kurnia mata sehingga menyebabkan kebutaan. Dan juga ini bisa menular, menular dengan diperantarai oleh lalat. Hal ini akan sangat merugikan peternak, karena ini akan menurunkan produksinya, menurunkan bobot badannya, karena dia tidak nyaman, karena dia tidak nyaman. Ini akan menurunkan produksinya, bisa jadi bobot badannya menurun, bisa juga produksi susunya juga menurun, baik itu bagi ternak orang, dan pada akhirnya akan menyebabkan kerugian pada peternak. Selain menurunkan produksi, kerugian yang dimaksud juga akan menurunkan harga jual ternak, ketika ternak tersebut akan dijual. Nah seperti yang saya sebutkan tadi, cacing telasia ini merupakan cacing yang merupakan nematoda, dari famili Telessidae dan genus Telessia. Siklus hidup cacing ini memerlukan inang antara, yaitu lalat dari famili Musidae. Jadi larva infektif, yaitu akan menginfeksi mata sapi ketika lalat makan. Kemudian lalat ini akan menginfeksi mata-mata sapi, dia akan makan, lalat ini akan makan cairan-cairan yang ada di sapi. Kemudian lalat ini akan menyebarkan larva telasia yang ada di dalam tubuh lalatnya, akan menularkannya ke sapi, ke matanya. Dan akan, cacing ini akan menjadi dewasa dalam waktu 20-25 hari di dalam mata sapi. Jadi lebih kompleksnya lagi, siklus hidup cacing ini berawal dari stadium larva, mikro pilaria, yang terdapat di air mata sapi. Ini masih kecil pilariannya. Jadi kemudian larva ini kemudian dihisap oleh vektor, oleh lalat, lalat Musca. Kemudian di dalam vektor lalat tersebut, larva telasia tersebut mengalami perkembangan menjadi larva dari stadion, larva stadium 1 ke larva stadium 2 dan larva stadium ketiga. Nah inilah larva stadium ketiga, inilah yang menjadi larva inektif. Nah, jadi cacing telasia ini sebenarnya bukan hanya pada sapi saja bisa terkena. Hewan yang lain juga bisa terkena. Jadi hati-hati. Jadi ternak yang bisa terkena bisa juga antara lain kerbau, muda, kambing, anjing, kelinci, dan juga romba. Jadi kita semua harus hati-hati. Jangan sampai cacing telasia ini terkena ke hewan yang kita ternakkan. Jadi agak geli gimana gitu ya. Ternak yang terkena cacing ini sebenarnya ada ciri-cirinya, ada gejalanya. Yaitu ternak yang menderita ini akan merasa tidak nyaman karena ada rasa sakit dan iritasi pada matanya. Kemudian nafsu makannya juga menurun sehingga ternaknya menjadi kurus dan nampak lemas. Dan keluarnya cairan air mata, cairan bening yang secara terus menerus dari air matanya. Jadi Sobat Dukadil, keberadaan penyakit telasia pada saikot ternak ini sebenarnya mengindikasikan bahwa kandang tersebut sangat kotornya. Sangat banyak lalat. Jadi untuk pencegahannya ya tidak jauh dari hal-hal tersebut. Yang pertama, yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya penularan telasia pada ternak, yaitu dengan meningkatkan sanitasi kandang. Jaga kebersihan kandangnya, jangan kotor. Jangan ada kotoran-kotoran atau hal-hal lain yang dapat mengundang lalat menumpuk di sekitar kandang. Hilangkan semuanya, jangan lagi tepuk kotoran-kotoran. Jangan biasakan hal-hal kotor karena ya bagi kita saja sebagai manusia kita tidak nyaman, hewan juga sebenarnya tidak nyaman dengan keberadaan kotoran di sekitar kandang tersebut. Kemudian, pencegahan yang kedua dapat dilakukan dengan cara menyemprot antilalat secara rutin ke setiap kandang. Kemudian, pencegahan yang ketiga adalah dengan menerapkan manajemen kesehatan hewan secara rutin. Maksudnya di sini, berikan vitamin rutin sekali sebulan, dan juga berikan obat cacing juga rutin sekali tiga bulan. Mengobati ternak yang terkena cacing telasia sebenarnya tidak begitu susah. Kita butuh ketelatenan. Yang pertama, oleskan larutan air daun sirih. Ini yang secara herbal ya. Oleskan atau teteskan larutan air daun sirih ke permukaan mata, sehingga cacing-cacingnya tereliminasi atau hilang dari matanya. Karena setahu saya, mahu dikoreksi ya, daun sirih itu mengandung semacam anti-radang dan juga antibiotik. Nah, kemudian, bawa ke dokter hewan, ternak ini bawa ke dokter hewan, ataupun konsultasi dengan dokter hewan, untuk diberikan obat anti-helminthic secara injeksi, ataupun diberikan obat cacing yang dapat mengeliminasi cacing telasia ini. Selanjutnya, minta saran dan anjuran dokter hewan terkait pemberian obat secara topikal, yaitu topikal maksudnya di sini yang diberikan secara langsung ke mata, dalam bentuk tetes mata ataupun salep mata, dengan kandungan-kandungan tertentu yang dapat mengeliminasi ataupun menghilangkan cacing telasia pada mata ternak bersama. Nah, gimana Sobat Dokadil? Cukup jelas penjelasan saya terkait cacing telasia ini. Jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Jika Sobat Dokadil merasa video ini bermanfaat, silakan sebarkan video ini seluas-luasnya, sehingga manfaat dari video ini bisa juga dirasakan oleh Sobat Dokadil yang lain. Jika Sobat Dokadil suka video ini, dekat tombol like-nya. Terima kasih bagi Sobat Dokadil yang sudah ikut subscribe channel ini. dan mohon kiranya bagi yang baru menonton video ini ataupun belum subscribe channel Dokadil Institute, mohon kiranya agar men-subscribe channel ini, karena channel Dokadil Institute kita buat, kita didikasikan bagi seluruh peternak yang ada di seluruh Indonesia. Dengan Dokadil Institute, kita semua menjadi lebih paham, beternak. Demikian Sobat Dokadil, terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Mohon maaf jika ada ucapan ataupun tindakan yang salah. Semoga kita sehat selalu, semoga kita bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat.